Intro Eits, sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku Gimana? Udah? Udah? Sip? Oke? Yuk, cus, yek! Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar semuanya? Aku doain kalian semua sehat-sehat aja ya Ingat, tetap dukung perangkat pemerintah buat bekerja, belajar, dan beribadah hanya dari rumah Well, hari ini aku mau nge-review suatu produk Produk yang udah nemenin aku, kayak kurang lebih satu setengah tahun gitu Produk yang aku cintai setengah mati Yang telah menemani perjuangan aku untuk memberikan ASI buat anak aku Terus akhirnya, aku searching pompa ASI yang memang recommended buat ibu-ibu Mami-mami, wanita-wanita yang nipplenya memang besar Dan akhirnya aku ketemu, aku lupa di forum apa yang banyak banget yang rekomen pompa ASI ini Pompa ASI apa dia? Nah, ini pompa ASI yang aku beli Malish Mirella Plus Oke Aku gak ngecek sih harganya berapa Kalian nanti bisa cek di Shopee ya Aku belinya di Shopee waktu itu Waktu aku beli itu harganya kayak Rp2.100.000 atau Rp2.200.000 gitu Aku lupa Aku beli terus dapet bonus cooler bag gitu Apa namanya Dan aku mau review kenapa Karena aku emang secinta itu sih sama Malish Mirella ini Kayak langsung Udah deh, this is emang fit buat aku gitu Nah Well, emang Apa namanya Harga kan gak bisa bohong ya Apa pertimbangan aku Kenapa aku milih Malish Mirella Plus Yang pertama ya itu tadi Karena corongnya memang cukup besar Sehingga bisa mengakomodasi aku Yang putihnya memang Yang nipplenya memang terkategori itu besar Kemudian yang kedua Size dari Malish itu gak terlalu besar Tapi Tarikannya kuat Dia dua motor dan juga hospital grade Hospital grade itu adalah grade dimana Pempaas itu menyerupai dengan hisapan bayi Sehingga dapat mengosongkan payudara dengan lebih maksimal Nah Apa namanya Terus yang ketiga itu Malish itu rechargeable Jadi dia bisa di charge Bisa di charge Kayak bisa dipakai selama lima kali gitu Apa namanya Tanpa harus dicolokkan ke listrik Jadi itu sih yang aku suka banget Jadi gak harus repot-repot Nyolokin atau nyari listrik ketika kita mau Punting gitu Itu sih yang paling aku Yang bikin aku Alasan aku buat Beli Dan pakai Malish Oke Sekarang kita langsung lihat aja ya Apa aja yang akan kamu dapetin ketika kamu beli Malish ini Nah Kamu akan dapet Dua botol Penampung asih Terus Dilengkapi sama tutupnya Ini sih aku suka banget Kalau dulu waktu aku pakai real bube Itu kan gak ada Tutup corongnya ya Jadi Harus ditutupin kayak pakai plastik Atau pakai tisu Nah Terus Di setiap botolnya itu Akan ada silikon kayak gini Jadi dipastikan Kalau kamu-kamping Gak akan sakit Dan lihat nih Corongnya itu Gede Gede Diameternya Jadi memang Cocok lah buat Wanita-wanita yang punya nipel besar Habis itu Ini Konektor Konektor Untuk nyambungin ke Apa sih namanya Apa sih namanya Apa sih Gue lupa Apa ya Ya itulah Selang Ya Allah Terus ini diafragma Pasang lagi ya Sebenernya gak jauh beda sama Pempat serial bube Cuma memang Lebih koko pasti Terus di dalamnya Ada valve V-nya Kayak kayak gini Bisa dicobot Oke Itu dia Nah kan kamu dapatkan Dua botol dengan Kelengkapan kayak gitu Terus Susah Aku review printilannya dulu ya Sebelum kita bahas mesin Oke Nah ini Adalah Selangnya Selang Dua Terus Kamu akan Dapet Tutup Ini yang gak pernah Aku pake sih Ini jadi kamu bisa Langsung Disusuin Kalo pake dot ya Jadi bisa langsung Disusuin Ke Bayinya Gitu Jadi dia dapet dotnya Sendiri Tapi kan aku pake Emang pake pigeon Dan aku pake yang White neck Gitu Jadi Ini gak pernah Kepake sih Sama sekali Jadi kamu dapet dua Kayak gini Dia tutup botol Terus Kamu akan dapet Dapet ini Ini apa ya Oh tutup Jadi Kalo misalnya Kamu habis Funting Kamu habis Funting Terus Pengen kamu Tutup Dulu Kayak gini Nah Eh Ini gak sih Kayak gini Nah Ini Kayak gini Jadi abis kamu pumping Kamu Tutup dulu Kamu masukin Cooler bag Bisa Atau kamu mau Langsung Susuin Oke Tutup Botol Dapet Kayak gini Bisa Gitu Oke Ini kesini Ya Ntar ya Aku sendiri Gak pernah Karena Gak pernah Pakai Empart Ini Jadi Aku gak tau Oh Jadi ini Bisa Lampu Nyambing Gitu Loh Aduh Jatuh Aduh Sengal Bisa Jelas Aku Gak pernah Pakai Yang Ini Ya Udah Nantinya Kayak gitu Ya Nantinya Kayak gitu Terus Udah Terus Kamu Juga Dapet Kamu Juga Dapet Corong Lagi Buat Diganti Jadi Nah Bagusnya Malis Ini Nah Ya Aku Lupa Bagusnya Malis Ini Dia Pake Dua Corong Dia Menyediakan Dua Corong Jadi Corong Yang Mana Yang Kamu Nyaman Ini Dua Pulusan Dua Ada Sainnya Sih Dua Pulusan Tuh Kuliatan Gak sih Ini Dua Pulusan Milimeter Jadi Ini Corong Dengan Saj Dua Pulusan Milimeter Yang Aku Pake Itu Apa Ya Berapa Ya Apa Udah Pudar Ya Gak Tau Dih Pokoknya Aku Waktu Itu Pake Coba Yang Itu Udah Enak Kayak Gitu Nah Terus Kamu Akan Dapet Tatakan Botol Kayak Gini Jadi Tatakan Botol Ini Menjaga Agar Botol Kamu Itu Stabil Kayak Gini Nah Aduh Kayak Gini Jadi Ketika Ditaruh Di bawah Itu Stabil Gitu Oke Gitu Itu Printingnya Banyak Tapi Sebenarnya Sama Aja Karena Yang Dipake Itu Itu Aja Sih Terus Kita Ke Mesin Nah Ini Dia Penampakan Dari Motornya Pamping Malish Dan Ini Chargernya Oke Nah Kita Bahas Ininya Dulu Ya So Ukurannya Yang Kupilang Gak terlalu Besar Dan Juga Gak terlalu Kecil Jadi Dia Punya Dua Motor Gitu Sebelah Sini Sama Sebelah Sini Dalamnya Dan Ukurannya Itu Bener Kayak Cuma Selapak Tangan Gitu Dan Emang Handy Banget Berarti Kira-kira Paling 500 Sampai 800 Gram Terus Disini Kalau Belum Di Penampakannya Kalau Belum Menyalahin Kita Bisa Lihat Ada Tanda Plus Minus Ini Buat Motornya Sebelah Sebelah Kiri Yang Ini Sebelah Kanan Jadi Buat Ngecil 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 Abis Itu Nanti Kita Bahas Ini Penampakan Ini Touch Screen Nah Oke Ini Disini Itu Port Untuk Charger Oke Nah Kayak Aku Bila Malish Ini Baterainya Bisa Disi Ulang Jadi Nggak Harus Ter Charge Ini Kalau Aku Nyalain Disini Itu Nah Ini Itu Bisa Nyala Maksudnya Tanpa Terhubung Charger Aku Matiin Dulu Ini Low Jadi Nah Kalau Lagi Mau Dicar Charge Aku Hubungin Ke Port Dulu Ya Oke Wait Nah Ini Port Chargernya Di Sebelah Kanan Kalau Kamu Hubungin Disini Nah Karena Ada Indikator Buat Nge-charge Dan Tulisan Kayak Ada Logo Malish Gitu Keren Ya Terus Disini Itu Kok Tombol Si Apa Namanya Input Buat Selang Selang Dari Botol Yang Kamu Masukin Selang Terus Disini Left Yang Bagian Kiri Sama Kanan Jadi Kalau Misalnya Ada yang Nggak Suka Pake Double Pump Jadi Dua Ini Selalu Isi Dua Selang Nyambung Tapi Kalau Ada yang Pake Memang Mau Kiri Aja Kanan Aja Kayak Left Aja Ya Masukin Ke Motor Yang Sini Dan Ride Motor Untuk Ini Port Yang Disini Terus Di Belakang Itu Kamu Bisa Lihat Ini Ada Satu Ini Buat Pijikan Biar Enak Aja Ditaruhnya Terus Ini Ada On Off Gitu Karena Touch Screen Kadang-kadang Kalau kita Taruh Di Mau Nyimpen Di Tas Dulu Mau Dibawa Kemana Gitu Biar Nggak Nyala Sendiri Gitu Kadang-kadang Kesek Karena Touch Screen Kamu Bisa Teken Off Oke Off Jadi Dia Gak Akan Mati Aja Dalam Keadaan Mati Aja Jadi Kamu Gak Akan Bisa Nyalain Aku Cembut Port Charger Jadi Meskipun Kesentuh Gak Gini Nah Terus Tapi Kalau Kamu Pake Ya Udah Tinggal Di On Aja Ada Bunyinya Oke Gitu Ya Nah Ini Aku Masukin Ke Charger Oke Kayak Gitu Sekarang Kita Bahas Fungsi Dari Tombol Tombolnya Dulu Nah Biasanya Ini Ada Tombol Alarm Jadi Kalau Kamu Kadang-kadang Mau Ngingetin Kamu Pumping Misalnya 3 jam Lagi Atau 2 jam Lagi Itu Bisa Diset Ini Misalnya Mau Apa Nambah 3 jam 15 lagi Kayak Gitu 3 jam 30 menit Lagi Itu Bisa Dipake Gitu Oke Nah Ini Buat Pilih Modenya Nyalain dulu Buat Pilih Modenya Nah Jadi Ini Modenya Ada 3 Gitu Eh 4 Ya Left Kalau Kamu Memang Hanya Untuk Pumping Mau Pake Motor Sebelah Kiri Aja Nih Ini Left Ya Nah Ini Kalau Kamu Mau Pindah Ke Right Alias Kanan Itu Lambangnya R Gitu Jadi Motornya Akan Pindah Ke Sebelah Kanan Jadi Motor Yang Sebelah Kanan Yang Dipake Terus Double Itu Artinya Dua-duanya Ini Yang Left Yang Right Dua-duanya Nyala Kalau Aku Biasanya Pake Double Jadi Langsung Sekalian Dua Payudara Gitu Nah Ini Yang Alternatif Bedanya Alternatif Sama Double Itu Jadi Nanti Dia Akan Bergantian Gitu Oke Nah Itu Untuk Pilih Mode Oke Misalnya Aku Pake Double Jadi Left Sama Right Kadang-kadang Aku Pengen Yang Payudara Sebelah Sebelah Motor Sebelah Kiri Lebih Kenceng Jadi Aku Pasang Misalnya Di Speed 5 Terus Yang Di Sebelah Kanan Lebih Misalnya Lebih Full Ini Sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Speed Gitu Ya Oke Jadi Dia Akan Beda Nanti Di Payudara Sebelah Kiri Ata Sebelah Kanan Segimana Terserah Kamu Gitu Kadang-kadang Ada Yang Payudaranya Yang Misalnya Sebelah Kanan Masih Penuh Yang Sebelah Kiri Masih Kosong Mungkin Bisa Kalau Kamu Mau Pause Kamu Bisa Berhenti Dulu Jadi Misalnya Lagi Mau Terima Telepon Atau Anak Kamu Lagi Rewel Atau Gimana Itu Bisa Pause Dulu Oke Jadi Kalau Mau Lanjut Deklar Urusannya Tinggal Tekan Mulai Lagi Oke Selanjutnya Ini Tombol Suction Suction Ada 3 Pilihan Ada Untuk Stimulasi Ini Yang Pertama Cuma Gambangnya Titik 2 Kecil Ini Terus Kalau Kamu Tekan Lagi Dia Akan Pindah Ke Kanan Lagi Ada Titik Besar 1 Kecil 1 Ini Untuk Meres Apa sih Lebih Yaitu Lebih Mode Peras Kalau Yang Suara Yang Pertama Ini Mode Pijat Kamu Pencet Lagi Akan Pindah Ke Kanan Itu Mode Apa Namanya Mode Peras Dan Yang Terakhir Itu Gantian Dan Itu Akan Otomatis Jadi Dia Akan Peras Dulu Peras Apa Stimulasi Dulu Sorry Stimulasi Dulu Ini Aku Play Dia Kan Stimulasi Nah Itu Peras Kedengeran Nggak Sih Nah Itu Artinya Meres Jadi Kita Nggak Usah Mindah Mindah Sendiri Gitu Kalau Emang Kamu Maunya Kayak Gitu Maunya Misalnya Dipijat Terus Dipers Pijat Peras Pijat Peras Gitu Kalau Aku Lebih Suka Maksudnya Aku Itu Pakai Misalnya Stimulasi Dulu Dipijat Dulu Misalnya 5 Menit Gitu Habis Itu Nanti Setelah 5 Menit Aku Pindah Ke Mode Peras Gitu Nah Di Display Ini Kamu Bisa Lihat Selain Dari Indikator Ini Ada Logo Malish Terus Ada Batere Indikator Abis Itu Yang Aku Suka Ini Jadi Dulu Waktu Aku Pake Manual Aku Harus Lihat Jam Terus Kan Atau Nggak Bawa Handphone Lihat Aku Udah Berapa Lama Pumping Tapi Kalau Ini Tinggal Lihat Ini Aja Aku Baru 1 Menit Pumping Aku Biasanya Pumping Itu 15 Sampai 30 Menit 15 Menit 20 Menit 5 Gitu Nah Terus Bagusnya Juga Nanti Setelah 30 Menit Ini Malish Akan Mati Sendiri Dan Kamu Bisa Pake Lagi Jadi Kayak Maksimalnya Itu 30 Menit Mungkin Biar Masih Nggak Rusak Atau Kayak Gimana Aku Nggak Paham Jadi Intinya Setelah 30 Menit Malish Akan Mati Sendiri Gitu Terus Ini Aku Suka Banget Sama Font Pokoknya I Love This Malish Gitu Oke Ini Dia Review Aku Tentang Malish Mirela Plus Jadi Ini Recommended Banget Si Buat Kalian Yang Mau Cari Pumping Dengan Ukuran Yang Handy Motor Yang Keren Service Yang Oke Dan Harga Yang Affordable Oke Itu Dia Review Motor Dan Charger Serta Fitur Dari Malish Mirela Plus Oke So Buat Kalian Yang Mau Pilih Pilih Pompa Asis Semoga Review Ini Bisa Membantu Kalian Aku Harap Apa Yang Aku Review Hari ini Tentang Malish Mirela Plus Bisa Jadi Bahan Pertimbangan Kalian Yang Lagi Milih Milih Buat Beli Pompa Asis So That's All My Video Today Kita Kita Ketemu Lagi Di Video Yang Berikut Jangan Lupa Subscribe Terus Like Comment And Share Kalau Kalian Ngerasa Video Aku Bermanfaat Buat Kalian Sekian Video Dari Aku Bye Bye Bye